Oke, jadi gue gak bisa lama-lama di video kali ini Jadi gue bentuknya portrait aja gitu, gak landscape Gara-gara abis ini gue pengen cabut Gara-gara temen-temen gue di depan pada nungguin gue Gue pengen ke Bogor gitu Ngapain gue ke Bogor? Ya, pengen ketemu cewek gitu kan Vina Bogor gitu kan Bukan-bukan, Vina mah Garnet anjing Gak-gak-gak Gue sama temen-temen gue pengen cabut jalan-jalan ke Bogor Ya, suntuk aja gitu ya Pokoknya lagi ditungguin dah Gara-gara ya mereka juga tau Kayak minggu lalu gitu kan Gue jarang buat video Mereka tau penghasilan gue lagi berkurang Jadi yaudah weh, buruan deh Lu syuting dulu supaya lu dapet duit Nanti supaya bisa bayar vilanya Ngentot, temen-temen lu ngentot Yang di depan itu tuh ngentot Oke, jadi disini gue pengen bahas tentang Hal yang lagi viral belakang ini Dan menurut gue ini udah basi sih Menurut gue, gue udah kelamaan gak buka sosmed Dan pas kemarin gue buka sosmed lagi Gue liat di Instagram tiba-tiba banyak banget Yang ngedeem gue suruh bahas ini gitu Maka lo udah tau lah dari judulnya juga kalian tau Ya ada kata-kata anjay yang jadi viral saat ini Dan jadi kontroversi Jadi kemarin beritanya ada Kalau misalkan kalian menggunakan kata anjay Seperti ini ya Anjay, 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 anjay Kalian bisa dipidanakan gitu kan Itu beritanya, kayak gitu ya Ini singkat aja, singkat aja nih Ya gue tau, gue tau kata-kata anjay itu apa gitu Kasanya itu di bawah sudra gitu kan Maksudnya dia gak punya yang namanya kepribadian Bener gak? Kata anjay itu kayak kepribadian Kenapa? Pertama, kotor enggak Ya kotor banget enggak Baik juga ya enggak juga gitu kan Jadi itu dari kepribadian gitu kan Mau kotor atau mau enggak gitu kan Dan hal ini dipermasalahkan Yang membuat gue jadi kayak What the fuck do you mean, bitch? Fuck Menurut gue, kalau misalkan lu mau ngomong kasar ya Ngomong kasar sekalian Kalau misalkan lu gak mau ngomong kasar Ya jangan sekalian Jangan diganti-ganti dengan anjing jadi anjay Jangan diganti-ganti Gitu maksud gue loh Maksudnya gini loh Anjay itu adalah perubahan kata-kata Dari kasar menjadi lebih tidak kasar gitu kan Dari sini nih Jadi ya Ya jadi lebih seginilah gitu kan Kata-kata anjay ini Berarti kan itu kan udah di-nerf kan Udah di-nerf kan Itu berarti kayak Udah jangan dipermasalahin Walaupun emang kata-kata itu gak benar juga gitu Terus kenapa lu gak permasalahin yang lain gitu kan Yang dari yang awalnya lebih sopan Jadi yang lebih gak sopan Kenapa lu gak bahas itu gitu kan Kayak misalkan dari kata-kata ML Jadi ngentot Dari kata-kata penis jadi kontol Itu kan lebih kasar gitu Kenapa lu bahas dari sesuatu yang kasar Jadi lebih gak kasar gitu kan Itu mulut gue Ya gue mikir gue menempati diri dari si orang ini ya Si Lutfi ini Si Lutfi Halimawan ini Ya gue mikir kayak Ya gak mungkin sih gue pikirin kayak gitu sih Buat kayak kata anjay gue permasalahin sih Goblok aja gitu Eh ya goblok gak apa-apa Tapi yang penting jangan pake kata anjay ya Ya itu dia Goblok gak apa-apa Anjay jangan Ya sebenernya kata-kata anjay ini Sering gue denger di kalangan orang-orang gamers gitu Ya gue ngerti lah Orang-orang gamers tuh kan Rata-rata kan orangnya toxic ya Kecual si botak-netot itu kan Yang udah punya lambo ya kan Dan gamers itu adalah Menurut gue Ini menurut gue doang ya Jadi jangan Bentak kayak Bukan begitu ya Ini kan menurut gue Terserah gue lah Jadi gini menurut gue Kalau gamers itu adalah Crowdnya kebanyakan itu adalah Bocah-bocah Ya karena Orang yang nonton adalah Orang yang main game kebanyakan adalah Anak kecil ya Itu gak salah juga Gue gak bisa menyalahkan Wah crowdnya bocah Emang game kan emang kebanyakan Emang bocah gitu Kalau misalkan tiba-tiba yang banyak Suka konten gue gitu kan Minum-minum segala banyak Yang muntah Ya itu baru bisa dipermasalahin gitu Untungnya subscriber gue tuh Gak ada yang bocah-bocah-bocah dikit banget anjing Pasti yang mau akses Gue aja Kadang-kadang Harus ya Udah tau itu Kayak konsekuensi yang diterima Untuk menonton gue gitu kan Ya gue ngerti lah jadi gamer lah Karena kan sekarang Gamer-gamer kebanyakan Umurnya udah pada bangkotan nih Ya kan Umurnya udah pada 20-an Segala macem Ngomongnya udah pasti ya Ada kata-kata kasar lah Di pergauluan umur segitulah Mereka mengganti Kata-kata anjing Menjadi anjai gitu Yang gue dengar Dan menurut gue Baik-baik aja sih Gak ada salahnya Anjing menurut gue Gue respect sama orang-orang seperti itu gitu Gak perlu dipermasalahin Kayak Mau menjadi orang lebih baik Ya gue ngerti sih Gue ngerti jadi posisi Lutfi ini Dia pengen kasih edukasi gitu Bahwa kata-kata anjing ini Tidak seaman itu Ya gue ngerti Kayak lu baik gitu Karena ada kayak gini Kita semua jadi bisa mikir kayak Oh kata-kata itu Tidak semudah itu loh Dan banyak Ada arti kata lo lagi Di belakang situ yang kita gak tau gitu Dengan satu kata yang menurut kita Ya Simple gitu Jadi kemarin ini gue nonton Podcastnya Om Deddy Go Busir ya Oh jadi kemarin gue nonton Podcastnya si Om Ded Dan gue nonton Podcast si Om Ded Sama si Lutfi ini Dan gue dengerin dia Podcast segala macem Dan gue gak terlalu nyimak banget Tapi gue ngerti apa yang Dia sampaikan di videonya Segala macem Dan gue dengerin juga Tapi gue gak nyimak secara beneran Mohon maaf Kalau misalkan gue ada salah-salah info Segala macem Kalian bisa koreksi gue di bawah Jadi gue kemarin nontonin dia Dan Pertama Gue kurang suka gaya dia Mulut gue gaya dia sengah Yang terserah gue dong Gue gak suka sama orang Terserah gue dong Dia juga gak suka sama gue Dan dia gak suka sama gue juga Terserah Dan gue gak berah kemarah juga Itu kan subjektif orang masing-masing Ya kan Lo gak bisa maksain orang bosuk sama lo Gitu Jadi terserah gue Yang penting gue kan gak katain lo anjay Ya walaupun emang ada beberapa Ya walaupun emang ada beberapa Poin yang dia sampaikan Emang gue setuju gitu Apa yang dia sampaikan Cuman ya Ya lu tau lah Lu nonton aja lah Di podcast si Om Ded lah Dan lu tau lah Di sliknya udah berapa gitu Dan kemarin gue nonton video dia Dan dia Gue merasa anjing nih orang Kayak Dia ditanya sama Om Ded Kayak Dibilang panso segala macem Maksud dia bilang kayak Om tau gak Om Kemarin Saya Yang profile visit IG saya Nambah berapa Dibilang kayak 150 juta Langsung orang tau saya lah Om Segala macem At least tau saya Eh Orang tau lo Bukan untuk mendukung lo nonton Orang nyari profile IG lo Untuk ngeliat lo siapa Ya Nonton lo anjing Bukan gara-gara Bukan gara-gara lo terkenal Bukan cara baik Ya tapi Seperti video-video kemarin Yang gue bilang Kayak mau good exposure Mau bad exposure Ya semuanya itu adalah Exposure gitu kan Ya semuanya itu adalah Angka gitu kan Ya bodo amat Yang paling angka gue naik ya Itu gak salah juga Untuk dunia bisnis Cuman kan citra yang Yang mau dilet public nih Lo mau bentuknya Seperti apa aja gitu Ini kan Ngomongin di Youtube ini Ngomong depan kamera Ngebaca teman kamera ini Nah Citra Apa citra Anda yang akan Anda buat Di depan kamera ini Lo bisa buat diri lo jadi siapapun Lo bisa buat diri gue jadi Atta Gue bisa buat diri gue jadi Diri panjul Gue bisa buat diri gue jadi Siapapun yang gue mau Gue jadi aktor yang hebat bisa aja Youtube ini adalah semua Ini adalah panggung drama ya Kalian Kalian kayak ibadah Nonton kita ini Sebenernya kalian Kayak ibadah nonton bioskop gitu Ya Kalian tuh Adalah penonton dasyatnya saja gitu ya Ya itu adalah Kenyataan pahit Yang harus Anda terima gitu kan Bahwa Influencer itu tidak Sebaik yang Anda tonton disini Mereka cuma manfaatkan Anda saja ya Termasuk lo gak we Anda jawab sendiri Ini yang patat-patat tipis nih Yang baru nonton video gue Pasti bilang kayak Anjing nih siapa sih ini Cina Banyak bacot banget Gaya segala macem Gue gak perlu bales Biar we team yang bales Oke jadi next Kalau misalnya ditanya kayak Weh menurut lo Kalau misalnya kata anjay itu Menurut lo salah atau enggak deh Udah setelahnya gitu aja lah Ya menurut gue Jawabannya Ya Lo ditanya gue Kata anjay itu salah atau enggak Yaudah pasti enggak Entot Oke jadi ini saran gue Untuk para kreator Oke ini bukan maksud gue Untuk menggurui lo pada ya Bukan ya Disini Maksud gue untuk tuker pikiran aja Mau didengerin oke Gak mau dengerin juga yaudah Gitu kan Kan hidup-hidup kalian juga gitu Ya maksud gue kayak Kalau kalian pengen berhenti Ngomong anjay Gara-gara kasus ini Menurut gue Ya Gak usah lah Gak usah-maksud gue Gak usah-maksud gue Gak usah dengerin kata orang Menurut gue ini gak melanggar Hukum apa-apa Melanggar kemanusiaan pun juga Enggak Dan Menurut gue Kata anjay itu Enggak parah Dan masih banyak banget Kata-kata yang lebih parah lagi Dan di luar negeri pun Juga banyak yang Kata-kata kasarnya Lebih parah lagi Lebih ngentot lagi Lebih fuck lagi Segala macem Dan menurut gue itu Fine-fine aja Gara-gara kalau misalkan Semua orang Menjadi orangnya sama Semua orang gak boleh ngomong kotor Semua orang gak boleh ngomong kasar Semua orang harus ngomong bersih Segala macem Sekarang Siapa yang paling spesial Di antara itu Jadi kayak Hal semacam itu Membuat orang Semuanya menjadi Jidak spesial Ya kan Bener gak sih Ntar dibilangnya kayak Wah gila lu Lu mendukung kata-kata anjay Berarti lu mendukung Anak-anak bocang Untuk ngomong kotor Segala macem Sekarang lu puter Video gue dari awal lagi Balik Lu rekam Lu rekam ini screen record Dimana Gue gak dukung Anak-anak untuk ngomong Kata-kata itu Yang disini Apa yang gue bahas ya Gara-gara Pada ujungnya ya Anak itu bakal tau juga Gitu kan Kata-kata itu apa Gitu Kalau misalkan gue punya anak Anak-anak gue tau Kayak Pak anjay itu apa Pak anjay apa Anjay itu apa Anjay itu adalah Kata yang dibuat Oleh orang capor Yang ada di Indonesia Ya gue pasti jelasin Kata-kata anjay itu apa Segala macem Dan gak mungkin Kamu sekan ditanya Kayak Pak Pak Artifagina itu apa Pak Aku gak tau loh Pak Ya gue pasti jelasin Kayak gue gak mungkin Melarang orang untuk Kayak Dia gak lo Eh anak bangsa Dia gak lo Gue gak kasih tau lo Sebelum lo umurnya Nah anak gitu Jadi seperti apa Tambah penasaran Malah pengen tau Misalkan Dia mau searchnya Dipanjang-panjangin Gitu kan Di komputer Sama jaman Dengan sosial media Gitu kan Tinggal cari vagina Gitu kan Terus belakangnya Pasti ada Terusannya vagina siapa Itu kan tambah bahaya Mendingan lo jelasin langsung Ya Tadi bilang di contohan anak-anak Gitu kan Segala macem Hei Hei denger Anda tidak takut Kalau misalkan plot twistnya Anak-anak ngikutin anda Lebih rusak Anak-anak ngikutin anda Mengadu domba Segala macem Dengan Hanya dengan kata-kata Segala macem Lu bisa pidani orang Gitu kan Kayak kemana Lu bisa laporin orang Dengan kata-kata anjay Dan bisa Orang itu dikasusin Dan bisa Lepas 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 Terima kasih.